Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Ya roh kudus pakai aku jadi alatmu Kisah para rasul fasa pertama ayat yang ke delapan Yang kita akan sambung dengan kisah para rasul 10 ayat 38 Berbunyi demikian Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem dan di seluruh Judea Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Kisah 10 ayat 38 Yaitu tentang Yesus dari Nasaret Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis Sebab Allah menyertai dia Amin Bulan lalu kita memperingati pasca hari kebangkitan Yesus Bulan Mei ini kita merayakan dua hari raya Kristen Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Dan kemudian hari Pentecostal Dimana dia mencurahkan roh kudus kepada murid-muridnya Sedara-sedara dalam masa dimana kita mengingat kembali Karya Allah dia bangkit Dia bangkit dia naik Roh kudus turun Maka kita harus merindukan kebangunan rohani yang dikerjakan oleh roh kudus Seperti yang terjadi di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lampau Lidah-lidah api ada di atas kepala para murid Dan kita berkata kamu akan menerima kuasa Power Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi Saksiku Alkitab juga berkata Yesus berjalan berkeliling Memberitakan Injil Melakukan mujizat Karena pengurapan roh kudus ada pada dia Berarti kalau saya dan saudara Diurapi oleh roh kudus Kita akan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu Saudara pada tahun 1906 Terjadi sebuah lawatan Allah Seperti yang pernah terjadi pada loteng Yerusalem di hari Pantakosta Peristiwa ini terjadi di jalan Asusa Asusa Street di Los Angeles, California Ketika Tuhan memakai seorang ambat Tuhan berkulit hitam Namanya William Seimer Untuk melayani orang-orang penuh roh kudus berbahasa roh Dia berdoa orang sakit disembuhkan Mujizat demi mujizat terjadi secara luar biasa Dan inilah yang kemudian Melahirkan gerakan yang disebut Pantakosta Gerakan yang mengandalkan kuasa roh kudus Yang ditandai dengan baptisan roh kudus Dan karunia-karunia roh kudus Dengan tanda awal berkata-kata Di dalam bahasa roh Dan kita rindu apa yang Tuhan sudah kerjakan di loteng Yerusalem 2000 tahun lampau Tuhan kerjakan di Asusa Street 100 tahun yang lampau Tuhan kerjakan dalam skala yang lebih dasyat Pada akhir zaman ini Sebelum Yesus datang untuk kali kedua Dimana banyak orang-orang Khususnya anak-anak muda Akan diselamatkan Mengenal Yesus Tuhan Memberikan hidupnya Sungguh-sungguh kepada Tuhan Dan dipakai oleh Tuhan Menjadi alat kemuliaannya Sehingga doa kita adalah Ya roh kudus pakai aku Menjadi alat kemuliaanmu Sedara bulan yang lalu saya ada di Asusa Street Karena kita mengadakan ibadah outdoor Dan kemudian ada KKR indoor disana Dengan berbagai hamba Tuhan yang hadir Orang kulit putih Hispanik Berbahasa Spanyol Ada sebagian kecil Orang Indonesia Orang dari bangsa-bangsa datang Karena kita meresmikan apa yang disebut Asusa Prayer Tower Ada satu tempat yang disewa Dijadikan sebagai ruangan doa Menara doa Yang akan beroperasi 24 jam sehari 7 hari seminggu 365 hari setahun Orang ada yang berdoa Memuji Menyembah Tuhan Karena kita sangat merindukan kebangunan rohani Saudara ingat Peristiwa pencuran roh kudus Dimulai dengan 10 hari Doa bersama 10 hari bareng-bareng memuji Menyembah Tuhan Siang dan malam Dan lawatan Allah terjadi Dan saya percaya ketika kita membayar harganya Dalam doa Pujian Penyembahan Lawatan itu akan terjadi Dan saya melihat disini Indonesia sedang dipakai Tuhan Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Beberapa hari yang lalu Saya seharusnya Ada di Korea Selatan Mengikuti Satu seminar misi Tapi karena saya baru pulang dari Amerika Saya minta Seorang rekan hamba Tuhan Yang melayani disana Bicara kepada 5 ribu Hamba-hamba Tuhan Dari 100 negara dunia yang berbeda Yang pertama kali dipanggil Ke panggung Indonesia Membawa benderanya Karena Indonesia Sedang menjadi sorotan mata dunia Untuk lawatan Allah terjadi Dan satu berita yang mengembirakan untuk kita Bahwa di tengah-tengah Negara-negara yang sangat ditekan kekristenannya Justru Injil berkembang dengan luar biasa Kita dapat laporan Sekarang ini Negara yang kekristenannya bertumbuh paling pesat Sembilan belas persen Pertumbuhannya setiap tahun Kristiannya Adalah Iran Seorang bisa bayangkan Iran Adalah negara Dimana banyak pendeta dibunuh Disiksa dan sebagainya Tapi kasih tidak pernah kalah oleh penganiayaan Justru di tengah penganiayaan Justru di tengah penganiayaan Orang-orang melihat kemuliaan Kristus dinyatakan Saudara inilah lawatan roh kudus yang harus kita nantikan China pernah menekan kekristenan dengan sangat dahsyat Komunisme merajalela Begitu banyak orang mati Dibunuh Gereja yang resmi sulit beroperasi Sehingga yang ada hanyalah Istilahnya gereja bawah tanah Maksudnya yang tidak resmi Tapi hari-hari ini Saya mendengar di China Sekitar 85 juta orang Kristen Banyak mujizat terjadi disana Indonesia Diperkirakan dari 270 juta lebih 10% Kristen Tetapi kita tahu bahwa Seringkali ada banyak Yang datanya Tidak benar-benar dibuka Kita menduga Orang Kristen yang ada di Indonesia Bukan cuma 27 juta Tapi mendekati 40 juta Jadi kita perlu berdoa Saudara Beberapa bulan yang akan datang Kita akan berdoa Dari seluruh aras Nasional gereja Untuk pemilihan umum Karena suara umat Kristen Sangat menentukan Pemilihan umum yang akan datang Dan kita berdoa Supaya suara umat Kristen Tidak terpecah belah Apalagi Saling serang Satu dengan yang lain 40 juta Kalau yang milih 20 juta Itu besar Saudara Tapi kita tidak Bicara soal politik Dan sebagainya Kita berdoa Supaya lawatan Revival besar Terjadi di Indonesia Dan kita dipakai Menjadi alat roh kudus Untuk kebangunan rohani Bagi bangsa-bangsa Sejak tahun yang lalu Saya Mewakili gereja Gereja bentuk Indonesia Diminta untuk menjadi Salah satu orang Dari 25 orang Jadi Timnya itu Para leaders inti 25 orang Dalam wadah Church of God Yaitu gereja Pentecostal Tertua di dunia Yang berpusat di Cleveland Tennessee Saya duduk disana Sebagai salah satu Pemimpin Dari luar Amerika Yang menentukan Polisi untuk Gereja-gereja Church of God Yang berjumlah Lebih dari 8 juta orang Di 185 Negara Di dunia Itu sebabnya Saya katakan Ini waktunya Indonesia Jadi berkat Bagi bangsa-bangsa Dan roh kudus Dicurahkan Secara luar biasa Juga Di Indonesia Saya ingin ajak saudara Melihat video klip ini Tolong di klik Shalom Saya sedang berada Di Asusa Street Di Los Angeles Amerika Serikat Tahun 1906 Di daerah ini Terjadi kegerakan Rohani yang Sangat luar biasa Yaitu Kegerakan Pentecostal Tuhan memakai Seorang hambanya Yang bernama William Seymour Untuk memakikan Api kegerakan Dimana orang-orang Penuh dengan roh kudus Berkata-kata Di dalam bahasa roh Dan kemudian Mujisat demi mujisat Kesembuhan Terjadi Dan ini menyebar Keseluruh Amerika Dan keseluruh dunia Pada hari ini Di bulan April 2023 Saya Ada di tempat ini Dan Juga bersama-sama Dengan hamba batuan Yang lain Meresmikan Asusa Prayer Tower Dan kemudian Mengadakan ibadah Dimana berbagai Bangsa datang Untuk merindukan Pentecostal Yang telah Dialami di Loteng Yerusalem Dan juga telah Dialami di Daerah ini Terjadi lagi Dalam sekali Yang lebih besar Sehingga banyak Sehingga banyak Jiwa-jiwa dituai Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Untuk kali yang kedua Saya yakin Dimanapun Tuhan pernah Menyatakan Mujisatnya Kalau kita berdoa Bukan Tempatnya yang kita Sakralkan Tetapi Kita menangkap Api kegerakan Yang pernah terjadi Pada masa lampau Dan kita berdoa Bangkitkan kami Kembali ya Tuhan Adakan Revival yang lebih besar Revive us Lord Revive us Lord Kiranya Tuhan Menyapu kita Dengan api roh kudus Yang sangat dasyat Tuhan Yesus Memberkati Siapa yang rindu Kelawatan Tuhan Yang besar terjadi Haleluya Puji Tuhan Revival Bukan hanya terjadi Di Jerusalem Atau di Amerika Serikat Indonesia Pernah mengalami Revival yang luar biasa Tahun 1965 Tuhan melawat Sebuah kota Kecil Di Nusa Tenggara Timur Namanya Soe Saudara-saudara Dan kemudian ditulis Oleh seorang Ambat Tuhan Bernama Meltari Dalam sebuah buku Like a mighty wind Seperti tiupan Angin topan Bagaimana Revival itu Pernah terjadi Di sana Karena Ketika orang-orang Sedang berdoa Di sebuah gereja Mungkin 200 orang Yang berdoa Tiba-tiba Penduduk melihat Gereja itu Seperti Terbakar oleh api Mereka bunyikan Kentongan Mereka bawa Ember-ember air Untuk menyiram Gereja itu Agar tidak Hangus Ternyata Begitu sampai Mereka kaget Gerejanya Tidak apa-apa Tapi seperti Ada nyala api Dan orang-orang Yang di dalam Ini bukan Gereja Pentecostal Ini gereja Protestan Dilawat oleh Roh Kudus Sebagian berdoa Dalam bahasa Roh Sebagian ngalami Lawatan Tuhan Yang dasyat Sejak itu Mujisat Demi mujisat Terjadi Orang-orang yang Sakit disembuhkan Setan-setan Diusir Para dukun Bertobat Bahkan orang yang Mati Dibangkitkan Salah satu Mujisat yang Fenomenal Yang sampai Hari ini Ada Tempat Peringatannya Karena ketika Mereka Mau mengadakan Perjaman Kudus Seperti kita Sekarang Mereka Tidak punya Anggur Mereka Hanya punya Air biasa Yang ditimba Dari sumur Tapi Tuhan Berdoa Dan Waktu mereka Berdoa Air Berubah Menjadi Air Anggur Dan ini Peristiwa Bersejarah Yang Menyebabkan Banyak orang Sampai hari ini Kalau datang Ke Soe Mengunjungi Tempat ini Dimana Ahli yang hidup Pernah Menyatakan Kemuliaannya Air biasa Berubah menjadi Air anggur Artinya Tuhan Berkuasa Atas alam Dan bisa Melakukan Segala perkara Bagi setiap Orang Yang percaya Kepadanya Haleluya Saya juga Masih yakin Mujisat Tetap Berlangsung Sampai Hari ini Revival Yang pernah Terjadi Di hari Pentecostal Terjadi Di Asusa Street Terjadi Di Soe Nusa Tenggara Timur Biar itu Terjadi lagi Di dalam hati Dan kehidupan Kita Mungkin Sudara Pernah Mendengar Ada sebuah Kampus Di Amerika Serikat Di daerah Kentucky Namanya Asbury University Asbury University Sudara-sudara Mereka Mengadakan Cepel Untuk Mahasiswa Kalau Universitas itu kan Anak muda Semua Tenggara 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 Mereka Mengadakan Cepel Ibadah Di salah satu Kapel Yang mereka Miliki Karena Universitas ini Luas sekali Tanahnya Berhektar-hektar Sudara-sudara Dan ketika Hamba Tuhan Sederhana Yang Ya pemimpin Chaplain Pendeta Di kampus itu Berkata Kita semua Membutuhkan Kasih Allah Kita membutuhkan Kehadiran Allah Mari buka hatimu Begitu amin Dia minta Mahasiswa Nyanyi Sebuah pujian Nah sejak itu Ibadah itu Yang dimulai Tanggal 8 Februari Beberapa bulan Yang lampau Tidak pernah Berhenti Sampai hari ini Berlangsung Terus 24 jam Sehari 7 hari Seminggu Terus 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 Sehingga Banyak orang Dari seluruh Amerika Datang Kalau Sudara Lihat Di gambar Yang sebelah Kanan Ini Orang Untuk Masuk Ke gedung Cepelnya Itu Ngantri Sekitar 1-2 mil Sudara Dan mereka Tidak bisa Masuk Karena tempatnya Terlalu Kecil Sehingga Mereka Berlutut Berdoa Di Sekitar Gedung Utamanya Dan Semuanya Dilawat Oleh roh kudus Secara Dasyat Saya Percaya Tuhan Sangat Cinta Orang-orang Muda Karena Itu Yang dilawat Oleh Tuhan Ternyata Di kampus Tempat Anak-anak Muda Kemudian Banyak Hamba-hamba Tuhan Yang ternama Datang Penyanyi-penyanyi Lagu rohani Yang hebat-hebat Dari Amerika Datang Tapi ketika Mereka Masuk Datang Ini Dosen-dosen Bilang Terima kasih Anda sudah Hadir Tapi Anda Duduk Saja Biar Yang Mimpin Pujian Mahasiswa Kami Biar Yang Sampaikan Renungan Mahasiswa Kami Jadi Tidak Ada Orang Populer Orang Terkenal Yang Melayani Wah Ini Hebat Situ Hebat Semuanya No Name Faceless Generation Generasi Yang Tidak Dikenali Wajahnya Tapi Itulah Kebangunan Rohani Sejati Yang Tidak Dikerjakan Oleh Tangan Manusia Saya Rindu Tuhan Melakukan Itu Di Tempat Ini Satu Kali Akan Ada Anak Sekolah Minggu Yang Memberikan Kesaksian Dan Orang Menangis Di Lawat Tuhan Yang Kutbah Remaja Dan Pemuda Yang Tidak Ternama Tidak Pernah Belajar Sekolah Teologi Tapi Tuhan Bisa Pakai Karena Kalau Roh Kudus Memakai Petrus Nelayan Yang Tidak Pernah Sekolah Akitab Nelayan Bodoh Sederhana Berkotbah Ribuan Orang Bertobat Saya Lebih Percaya Kuasa Tuhan Lebih Daripada Kepintaran Manusia Seberapapun Banyak Titel Dan Jabatannya Inilah Yang Kita Harus Rindukan Revival Kebangunan Rohani Besar Karena Kita Mengizinkan Roh Kudus Bertahta Sedara Gerja Lahir Di hari Pentakosta Dan Kemudian Bertumbuh Secara Pesat Tiga Ribu Lima Ribu Puluhan Ribu Ratusan Ribu Dan Selanjutnya Tapi Pada Abad Keempat Sampai Abad 15 Kehadiran Roh Kudus Diganti Oleh Liturgi Yang Kaku Gereja Mati Ibadahnya Ada Tapi Orang-orang Tidak Dilawat Oleh Hadirat Tuhan Ada Berapa Banyak Orang Sekarang Pun Ke Gereja Tapi Ngantuk Ke Gereja Gak Ngalami Hadirat Tuhan Ke Gereja Gak Ngerti Apa Yang Dikotbahkan Ke Gereja Tapi Hidupnya Tidak Berubah Hatinya Menjadi Kering Tapi Tuhan Yang Mendirikan Gerejanya Sayang Kepada Gerejanya Dia Memulihkan Gerejanya Pada Abad 16 Tuhan Memakai Seorang Jerman Bernama Martin Luther Untuk Memulai Sebuah Pemulihan Dalam Gereja Karena Dia Mengajarkan Keselamatan Karena Iman Bukan Karena Perbuatan Baik Roma Satu Berkata Sebab Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman Saudara-saudara Berikutnya Abad 17 Dan Abad 18 Muncul Gerakan Yang Lain Namanya Pitisme Atau Holiness Movement Yang Dipelopori Oleh Seorang Yang Bernama John Wesley Dia berkata Kamu harus beriman Kepada Tuhan Tapi Iman Sejati Harus Dinyatakan Di dalam Perbuatan Baik Iman Tanpa Perbuatan Pada Hakikatnya Adalah Mati Mereka Berjalan Di dalam Gerakan Kekudusan Abad 19 Tuhan Pakai Seorang Ambat Tuhan Abby Simpson Untuk Berdoa Bagi Orang-orang Sakit Dan Orang-orang Sakit Mulai Disembuhkan Jadi Mujisat Yang sudah Hilang Dalam Gereja Tuhan Terutama Sampai Abad Pertengahan Sedikit Demi Sedikit Mulai Tuhan Lakukan Pemulihan Pada Awal Abad 20 Yang Lampau Tuhan Melawat Dan Membangkitkan Gerakan Namanya Penta Costa Penta Dari Kata 50 50 hari Setelah Pasca Roh Kudus Dicurahkan Tuhan Memakai Orang-orang Seperti William Brian Charles Farham Dan William Seimer Di Asusa Street Los Angeles Untuk Melawat Orang-orang Dengan Api Roh Kudus Tahun 1960 Muncul Kegerakan Lain Namanya Karismatik Atau Neo Pentecostal Kalau Gerakan Pentecostal Kemudian Mengerucut Menjadi Gereja Beraliran Pentecostal Denominasi Pentecostal Tidak demikian Dengan Karismatik Karismatik Adalah Karunia Roh Kudus Yang dicurahkan Kepada Gereja-gereja Mainstream Gereja-gereja Protestan Bahkan Gereja-gereja Katolik Karena Saya percaya Roh Kudus Tidak Hanya Dibatasi Kepada Satu Denominasi Satu Aliran Roh Kudus Adalah Allah Yang masuk Ke semua Gerejanya Sehingga Sekarang Ini ada Karismatik Katolik Misalnya Atau Ada Gereja-gereja Protestan Yang Ibadahnya Pujian Penyembahannya Bahkan Pakai Musik Lengkap Seperti Gereja Pentecostal Ada Seorang Rekan saya Pelayan Tuhan Di gereja Karismatik Katolik Gerakan Karismatik Katolik Bilang Pak Saya pernah Datang ke Gereja Anda Pujian Penyembahannya Kalah Sama dengan Persekutuan Karismatik Kami Oh Kalau yang Katolik Nyanyi Lebih Luar biasa Lebih Semangat Masa Iya Bapak Datang Aja Jangan Sampai Firman Berlaku Yang Terdahulu Menjadi Yang Terkemudian Sudara-sudara Karenanya Kita harus Sungguh-sungguh Mengalami Lawatan Tuhan Hadirat Allah Ini Nah Salah Satu Yang Tuhan Pakai Di dalam Pengembangan Karismatik Adalah Seorang Pengusaha Peternak Dari Kalifornia Namanya Demos Sakarian Sedara-sedara Demos Sakarian Ini Opaknya Itu Pernah Hadir Di dalam Ibadah Di Asusa Street Penuh Dengan Roh Kudus Lalu Ini Anaknya Atau Cucunya Kemudian Menggerakkan Satu Gerakan Namanya Full Gospel Businessman Fellowship International Mereka Mengadakan Pertemuan Biasanya Di Restoran-restoran Saudara Yang diundang Adalah Para Pengusaha Karena Demos Sakarian Yakin Bahwa Para Pengusaha Pun Membutuhkan Yesus Dan Dari Satu Tempat Dua Tempat Sekarang Chapternya Tersebar Keseluruh Dunia Sehingga Para Pengusaha Pun Didorong Untuk Mengenal Tuhan Yesus Kristus Dan Demos Sakarian Adalah Salah Satu Orang Yang Membawa Kegerakan Karismatik Kedalam Kehidupan Banyak Orang Tahun 2023 Ini Diduga Lebih Kurang 700 Juta Orang Kristen Yang ada Di dunia Itu Pentakoster Dan Karismatik Pernah Ngalami Lewatan Roh Kudus Sebagian Besar Berkata Di dalam Bahasa Roh Ada Yang Bilang Bahasa Roh Sudah Berhenti Bahasa Roh Dari Setan Tapi Saya Yakin Kalau Ada 700 Juta Orang Penuh Dengan Roh Kudus Dan Banyak Di antara mereka Orang yang Cinta Tuhan Takut Akan Tuhan Apa itu Pekerjaan Setan Apa tidak Bisa Celik Matanya Bahwa itu Adalah Pekerjaan Roh Kudus Kalau bukan Roh Kudus Yang mengerjakan Bagaimana Mungkin Ratusan Juta Orang Dipenuhkan Dengan Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Dan Gerakan Pentecostal Adalah gerakan Yang menekankan Kelahiran Baru Mesti Bertobat Percaya Yesus Lalu Dibaptis Roh Kudus Sebagai Second Blessing Berkat Kedua Dengan Tanda Awal Berkata Kata Di Dalam Bahasa Roh Saudara Saudara Inilah Kegerakan Roh Kudus Yang terjadi Di Berbagai Denominasi Gereja Di Selur Dunia Sekarang Bagaimana Gerakan Roh Kudus Itu Masuk Ke Indonesia Ada Seorang Hamba Tuhan Dari Amerika Serikat Namanya Referen William O'Filler Dia Mengembalakan Gereja Battle Temple Namanya Di Seattle Amerika Serikat Satu Kali Waktu Dia Berdoa Tuhan Lihatkan Sebuah Tempat Dan Itu Dia Yakini Sebagai Dorongan Untuk Memberitakan Injil Dan Daerah Yang Dilihat Adalah Indonesia Dia Belum Tahu Indonesia Itu Ada Dimana Tapi Kemudian Dia Sharing Kepada Beberapa Pengurusnya Dan Ada Dua Keluarga Yang Merespon Mau Menjadi Utusan Injil Misionaris Keduanya Warga Amerika Keturunan Belanda Pertama Namanya Cornelius Gross Big Dan Yang Kedua Richard Van Claveren Dengan Perahu Kayu Saudara-saudara Selama Beberapa Bulan Mereka Naik Perahu Sampai Ke Indonesia Dan Mereka Tiba Di Pulau Bali Pada Tahun 1921 Mereka Mulai Memberitakan Injil Dengan Banyak Tentangan Dan Akhirnya Mereka Pindah Ke Surabaya Tempat Yang Dirasa Lebih Terbuka Terhadap Injil Dan Gross Peak Kemudian Pindah Ke Cepu Yang Ada Di Jawa Timur Dari Surabaya Beberapa Jam Naik Kendaraan Ke Cepu Dan Melayani Satu Orang Warga Negara Belanda Juga Yang Sudah Bekerja Lama Di Indonesia Namanya Van Gesel Dan Di Kota Cepu Itulah Kota Kecil Itu Dilakukan Ibadah Pertama Untuk Orang Orang Yang Beraliran Pentecostal Yang Percaya Roh Kudus Masih Dicurahkan Pada Akhir Zaman Dan Karunia Karunia Allah Termasuk Bahasa Roh Mulai Terjadi Tahun Berapa 19 23 Dan Tahun Ini 2023 Adalah Peringatan 100 Tahun Ibadah Pertama Pentecostal Terjadi Di Indonesia Saudara Saudara Next Slide Pengajaran Pokok Dari Gerija Pentecostal Adalah Yesus Pertama Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Savior Yang Kedua Yesus Adalah Pembaptis Dengan Roh Kudus Baptizer Yang Ketiga Yesus Adalah Penyembuh Yang Ajaib Healer Dan Yang Keempat Yesus Adalah Raja Yang Akan Datang The Coming King Jadi Inilah Empat Pilar Ada Yang Menyebut Sebagai Four Square Empat Pilar Dari Gerakan Yang Menyebut Diri Pentecostal Yang Percaya Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Yesus Yang Membaptis Dengan Roh Kudus Yesus Penyembuh Yang Ajaib Karena Mengapa Gereja Pentecostal Percaya Kesembuhan Ilahi Karena Dari Awal Meyakini Yesus Sebagai Healer Dan Yang Keempat Raja Yang Akan Datang The Coming King Raja Yang Akan Datang Untuk Kali Yang Kedua Dan Karena Ini Merupakan Sambungan Dari Holiness Movement Kekudusan Pun Adalah Hal Yang Ditekankan Di Dalam Gereja Beraliran Pentakosta Sejak Masuknya Para Misionaris Dan Melakukan Ibadah Pertama Pentakosta 100 Tahun Yang Lalu Dicepuk Kini Muncul Berbagai Denominasi Aliran Pentakosta Di Indonesia Gereja Pantai Kosta Di Indonesia Misalnya Dan Di Antaranya Adalah Gereja Battle Indonesia Tahun 1970 Dilahirkan Di Kota Sukabumi Di Wisma Dewan Gereja Gereja Indonesia Wisma Ekomene 129 Hamba Tuhan Kumpul Dan Sekarang Menyebar Ke seluruh Indonesia Ada Lebih Kurang 20.000 Orang Hamba Tuhan Pendeta Pratama Pendeta Madya Pendeta Ada Lebih Kurang 7.000 Gereja Lokal Di Seluruh Indonesia Dan 27 Negara Di Lima Benua Termasuk Afrika Dan Lebih Dari 3 juta Anggota Jemaatnya Dan Dalam Periode Ini Tuhan Mempercayakan Saya Menjadi Ketua Umum Sinode Gereja Bete Indonesia Dan Kita Rindu Lawatan Ali Yang Makin Besar Terjadi Bukan Hanya Di GBI Tapi Dalam Gereja Yang Lain Tahukah Sudara Melalui Usaha Daripada Misionaris Yang Datang Dengan Susah Payah Ke Indonesia Kini Diperkirakan Ada Lebih Kurang 8 juta Orang Kristen Beraliran Pentecostal Dan Lebih Kurang 4 juta Orang Kristen Karismatik Mereka Tetap Di Gereja Asalnya Mainstream Tidak Tidak Pindah Pindah Gereja Tapi Mereka Mengalami Lawatan Roh Kudus Dan Saya Rasa Tidak Masalah Mereka Tidak Pindah Gereja Bagus Sudara Sudara Karena Roh Kudus Harus Ada Di Semua Gereja Karena Roh Kudus Adalah Allah Sendiri Yang Harus Diterima Karyanya Lawatannya Oleh Semua Orang Percaya Yang Ada Di Indonesia Bahkan Di Seluruh Dunia Kini Sangat Kepada Next Generation Karena Sudara Kita Akan Mendapatkan Bonus Demografi Terutama Tahun 2025 Sampai 2038 Kira-kira Artinya Mayoritas Penduduk Indonesia Kelompok Milenial Dewasa Muda Dan Pemuda Dan Banyak Orang-orang Pada Usia Yang Lebih Muda Ini Belum Mengalami Lawatan Roh Kudus Yang Pernah Terjadi Secara Dahsyat Karena Tahun 1965 Pada Waktu Revival Terjadi Di Kupang Air Berubah Jadi Anggur Banyak Di Antara Mereka Yang Belum Lahir Bukan Itu Sebabnya Kita Perlu Menularkan Kabar Lawatan Allah Ini Kepada Next Generation Karena Lawatan Roh Kudus Selalu Berkaitan Dengan Penuaian Jiwa-jiwa Lihat Ketika Roh Kudus Dicurahkan Di Tiga Ribu Orang Diselamatkan Kalau Rawatan Allah Yang Lebih Besar Di Indonesia Dinyatakan Kita Berdoa Supaya 30 Juta Bahkan Kalau Bisa 50 Juta Bahkan Lebih Orang-orang Kristen Orang-orang Diselamatkan Karena Mengenal Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Karena Itu Penting Sekali Mengubah Mindset Paradigma Pola Fikir Orang-orang Muda Mengubah Orang Yang Sudah Tua Agak Susah Sudah Karatan Saudara-saudara Tapi Kita Mesti Masuk Kepada Generasi Yang Lebih Muda Ada Yang Disebut Sebagai 414 Windows Jendela 414 Maksudnya Begini Dalam Survei Ditemukan Orang Bisa Membuka Hati Percaya Yesus Itu Dalam Rentang Waktu Yang Paling Bagus The Golden Age Usia 4 Sampai Usia 14 Kalau Usia Ini Dimenangkan Mereka Akan Jadi Anak Tuhan Seumur Hidup Hati Manusia Makin Lama Makin Keras Hampir 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 85% Orang Bertobat Terima Yesus Jadi Kristen Itu Pada Usia Di bawah 15 Tahun 4 Sampai 14 Di bawah 15 Tahun 85% Jadi Kristen Dan Galaman Di Baptis Hanya Satu Dari Sepuluh Ribu Orang Bertobat Setelah Umur 30 Tahun Dan Hanya Satu Diantara 750 Ribu Orang Yang Bertobat Setelah Usia 75 Tahun Jadi Kalau Kakek Saudara Tadi Malam Bertobat Menerima Yesus Itu Satu Diantara 750 Ribu Orang Kalau Kakekmu Usia 76 Bertobat Tadi Malam Dia Jenis Manusia Langka Yang Perlu Dilestarikan Saudara Saudara Generasi Yang Paling Subur Untuk Memberikan Injil Adalah Generasi Muda Makanya Saya Baru Paham Mengapa Berpuluh Tahun Yang Lampau Tuhan Memberikan Kepada Saya Sebuah Visi Membuat Sebuah Wahana Untuk Anak-anak Kecil Dan Remaja Yang Menunjukkan Bible The Whole Bible Kepada Mereka Karena Rupanya Itu Yang Perlu Dilakukan Untuk Mengubah Pola Fikir Anak-anak Supaya Mereka Punya Biblical World View Pola Pandang Yang Alkitab Kita Perlu Menyampaikan Injil Secara Kreatif Agar Generasi Muda Memiliki Biblical World View Dan Perlu Wahana Education Entertainment Education Entertainment Sambil Mereka Dihibur Mereka Belajar Mereka Mereka Dididik Kebenaran Kebenaran Rohani Yang Penting Di Dalam Kehidupan Kalau Saudara Punya Anak Keponakan Orang-orang Muda Bawa Ke Gereja Karena Ini Waktunya Roh Kudus Melawat Gereja Tuhan Melalui Anak-anak Muda Saya Tidak Muda Lagi Saudara Saya 59 Tahun Depan Saya 60 Tahun Tapi Saya Rindu Anak-anak Muda Mengalami Lawatan Roh Kudus Karena Mereka Generasi Penuntas Yang Menyelesaikan Amanat Agung Dan Kemudian Yesus Akan Datang Kembali Kalau Kau Punya Anak Usia Remaja Usia Muda Bahkan Masih Anak Sekolah Minggu Pastikan Mereka Berkobar Kobar Untuk Yesus Pastikan Mereka Cinta Tuhan Berdoa Setiap Hari Jadikan Anakku Anak Yang Besar Di Hadapan Tuhan Seperti Yohanes Membaptis Yang Dikatakan Dia Akan Bertumbuh Besar Di Hadapan Tuhan Jangan Anak Anak Kita Hanya Besar Di Hadapan Manusia Hebat Sukses Luar Biasa Tapi Kita Rindu Anak Anak Kita Besar Di Hadapan Tuhan Dipakai Tuhan Dilawat Tuhan Diurapi Oleh Tuhan Kalau Ada Di Antara Anak Anak Yang Jalannya Serong Doa Minta Roh Kudus Melawat Supaya Anak Pake Oleh Roh Kudus Menjadi Alat Kemuliaan Tuhan Di Air Zaman Ini Tidak Cukup Saudara Sekolahkan Dia Ke Sekolah Unggulan Tidak Cukup Saudara Kasih Uang Baju Yang Bagus Motor Mobil Bahkan Biar Nilai-nilai Injil Keteladanan Keteladanan Doa Tumpangan Tangan Dari Orang Tua Selalu Menyertai Hidupnya Setiap Hari Agar Mereka Menjadi Anak-anak Yang Besar Di Adapan Tuhan Siapa Yang Rindu Anak-anak Muda Dipake Oleh Tuhan Anak-anak Mu Ponakan Mu Bahkan Dirimu Sendiri Dipake Oleh Tuhan Secara Luar Biasa Berikan Tepuk Tangan Yang Melih Meriah Untuk Tuhan Yesus Kristus Saudara Saudara Beberapa Minggu Yang Lalu Saya Ada Di Amerika Dalam Serangkaian Pelayanan Yang Cukup Padat Dan Saya Juga Minta Anak Saya Jessica Abraham Dan Suaminya Bonar Tanujaya Pergi Ke Amerika Walaupun Kami Hanya Sempat Ketemu Dua Hari Di Atlanta Karena Satu Saya Lewat Masuk Lewat West Coast Los Angeles Dan Sebagainya Dan Kemudian Satu Mereka Berangkat Lewat New York Washington Dan Sebagainya Karena Saya Pernah Melihat Beberapa Tempat Yang Kreatif Edukatif Di Amerika Serikat Tempat Banyak Sekali Orang Orang Terutama Anak-anak Kecil Remaja Pemuda Datang Dan Disingkapkan Tentang Alkitab Itu Seperti Apa Dan Saya Minta Anak-anak Saya Untuk Berangkat Kesana Supaya Mereka Juga Punya Mindset Dan Jesse Bilang Gimana Jess Iya Papi Pernah Cerita Nanti Gini Gitu Kita Belum Nangkep Kemarin Waktu Masuk Tempat Mind Blowing Puh Ini Yang Dimaksud Nah Empat Tempat Itu Tolong Diklik Yang Pertama Adalah Ark Encounter Ini Ada Di Daerah Kentucky Saudara Sekalian Seratus Hektar Lebih Itu Luas Arealnya Dan Mereka Membangun Sebuah Bahtera Sebuah Perahu Yang Ukurannya Persis Seperti Bahteranu Yang Dicatut Dalam Alkitab Ini Biayanya Sangat Besar Sangat Mahal Tapi Saudara Tahu Ini Daerah Ini Wisata Wahana Entertainment Yang Datang Tiap Tahun Satu Juta Orang Dan Ark Encounter Ini Adalah Penyumbang Pajak Terbesar Untuk Daerah Itu Karena Satu Juta Orang Beli Tiket Saudara Tiketnya Kalau gak Salah 50 Dollar Atau Berapa 750 Ribu Rupiah Kalau Disana Itu Mahal Murah Semuanya Saudara Kalau Masuk Tiket Itu Udah Jangan Dipikirlah Indonesia Murah Banget Satu Juta Orang Bayangkan Kalau Beli Satu 750 Ribu Kali Satu Juta Berapa Mereka Penyumbang Pajak Terbesar Penyetor Pajak Terbesar Untuk Daerah Kentucky Lalu Ke Creation Museum Dan Di Hall Ada Megadon Yaitu Jenis Daripada Dinosaurus Yang Kerangkanya Pernah Ditemukan Dipasang Disana Karena Memang Alkitab Juga Bicara Tentang Binatang Binatang Besar Seperti Dinosaurus Cuma Istilah Dinosaurus Tentu Tidak Ada Ada Dalam Alkitab Ada Yang Namanya Rahab Ada Yang Namanya Pokoknya Beberapa Istilah Di Dalam Alkitab Sudara Yang Menunjukkan Ada Binatang Binatang Besar Yang Pernah Dilihat Oleh Ayub Dan Sebagainya Nah Tetapi Di Creation Museum Ditunjukkan Bahwa Semua Ini Adalah Creation Ciptaan Allah Bukan Karena Proses Evolusi Lalu Kemudian Tempat Ketiga Museum Of The Bible Sejarah Bagaimana Alkitab Itu Dibuat Peristiwa Perjanjian Lama Peristiwa Perjanjian Baru Dan Kita Bisa Melihat Transkrip Yang Sudah Usianya Berabad Kita Bisa Lihat Tekst Yang Luar Biasa Yang Disalin Beberapa Abad Setelah Salinan Aslinya Saudara Kita Masih Bisa Melihat Ada Pilar Yang Dibangun Pada Zaman Herodes Yang Dipakai Dibait Allah Pada Zamannya Pilar Itu Dibeli Dari Penjual Barang Antik Dan Dipamerkan Disini Banyak Sekali Haha Yang Asli Disana Bagus Bagus Mahalnya Luar Biasa Saya Udah Lihat Semuanya Saya Bilang Saya Mau Bikin Di Bandung Gak Usah Yang Asli Asli Jemaat Enggak Tahu Yang Asli Yang Pasu Udahlah Sama Tukang Di Bandung Nanti Dibikin Sudah Harganya Lebih Murah Tapi Ukurannya Seperti Aslinya Lalu Satu Tempat Lain Side And Sound Theater Yang Ada Di Pennsylvania Yang Ada Di Lancaster Ini Adalah Broadway Yaitu Drama Musikal Lagu Lagu Rohani Tapi Ada Dramanya Kisah Yusuf Kisah Yesus Kisah Nuh Kisah Esther Tiap Berapa Bulan Ganti Temanya Bagus Banget Sudara Sudara Bagus Sekali Dan Mereka Punya Teater Yang Bisa Muat 2.100 Orang Tempat Duduk Dan Mereka Mengadakan Setiap Minggu 11 Kali Pertunjukan Kalau Gak Salah Tiket Yang Paling Murah 600 Per Orang Sudara Atau 1 Juta Lebih Bahkan 2.000 Orang Sekali Pertunjukan 11 Kali Ini Menjadi Wisata Religi Yang Luar Biasa Bukan KKR Gak Ada Puji Pujian Seperti Itu Langsung Drama Dan Sebagainya Ribuan Orang Datang Dan Di Akhir Saya Selalu Lihat Ada Tantangan Untuk Menerima Yesus Singkat Padat Tapi Sangat Jelas Inti Sari Injil Wow Ini Sesuatu Yang Sangat Kreatif Gak Ada Di Indonesia Yang Begini Sudah Saya Kunjungi Beberapa Tahun Yang Lampau Saya Minta Anak-anak Saya Untuk Lihat Hal Ini Dan Sebelum Kami Berangkat Saya Bilang Tolong Upayakan Kita Ketemu Sama Ownernya Bukan Cuma Pegawainya Ownernya Kalau Enggak Ownernya Tangan Kanan Ownernya Menghubungi Orang-orang Ini Sulitnya Luar Biasa Tapi Menjelang Keberangkatan Tuhan Buka Jalan Satu Persatu Sehingga Akhirnya Kita Bisa Ketemu Sama Ownernya Kita Bisa Ketemu Dengan Tangan Kanan Ownernya Dan Semuanya Membuka Hati Untuk Membantu Museum Alkitab The Journey Yang ada Di Bandung Karena Mereka Bilang Kami Tertarik Anda Orang Asia Pertama Yang Bicara Tentang Hal Ini Kami Akan Support Apa Yang Ada Saya Percaya Tuhan Membuka Koneksi Ilan Malah Tadi Saya Cerita Sama Pak Billy Itu Orang Salah Satunya Bila Anda Perlu Apa Expertise Ahlinya Atau Dananya Saudara Saudara Kita Enggak Ngomong Kita Enggak Minta Dia Yang Nawarin Tapi Masa Ketemu Pertama Minta Duit Saudara Sekalian Enggak Saya Bilang Ajarin Kami Keahlian Gimana Dan Cara Anda Fundraising Untuk Membuat Tempat Yang Begitu Mahal Bagaimana Kita Enggak Mau Andalin Manusia Kita Andalkan Tuhan Tapi Kalau Ada Koneksi Ilahi Yang Tuhan Sudah Buka Bagi Alah Tidak Ada Yang Mustahil Saya Berdoa Ini Menjadi Kepanjangan Daripada Apa Yang Terjadi Yang Di Bandung Ini Akan Merupakan Prototipe Dari Apa Yang Ada Di Amerika Itu Dan Kita Udah Ngomong Saya Toliland Tour Nanti Oktober Saya Berangkat Kalau Adi Dantara Sudah Dapat Berkat Daftarkan Hari Ini Yang Sulitnya Itu Seat Pesawat Kalau Udah Sampai Disana Naik Bus Gampang Pesawat Kesananya Itu Pesawat Itu Makin Hari Makin Mahal Sekarang Dulu Bisa Dibuking Lama Sekarang Begitu Cek Jam Berikutnya Sudara Masih Mikir Naik Harga Jadi Kalau Sudara Mau Berangkat Daftarkan Sekarang Saya Tidak Tiap Tahun Berangkat Dan Saya Tidak Sembarangan Mau Berangkat Saya Bukan Tour Guide Bukan Tour Leader Saya Hanya Berangkat Dengan Jemaat Sudara Saya Mau Berdoa Di Tempok Ratapan Di Getsemane Saya Mau Berdoa Untuk Proyek The Journey Ini Saya Mau Berdoa Di Golgotha Perjaman Kudu Disana Selama Dua Minggu Kita Bisa Ngobrol Makan Barang Barang Sharing Mendoakan Sudara Bisa Memberikan Kesaksian Daftarkan Hari Ini Sudah 35 Orang Kira-kira Mendaftar Kuotanya Tinggal Sedikit Lagi Sudara Sudara Jadi Kalau Sudah Tutup Minta Maaf Karena Seatnya Memang Sangat Terbatas Daftarkan Diri Sudara Hari Ini Karena Saya Rindu Untuk Mengajak Sudara Melihat Tempat Tempat Dimana Yesus Itu Pernah Melakukan Mujisan Tapi Waktu Di Amerika Saya Bilang Gini Saya Sering Bawa Tour Ke Holy Land Tapi Saya Rasa Perlu Juga Ada Tour Untuk Melihat Pemberitaan Injil Yang Kreatif Yang Dilakukan Di Amerika Serikat Oh Mereka Sangat Senang Sekali Sudara Jadi Kita Bisa Terbang Nanti Misalnya Ke New York Kota Terbesar Di Dunia Sudara Dan New York Itu Banyak Sekali Yang Bisa Dilihat Ada Patung Liberty Ada Yang Sudah Tanya Ada Ke Outlet Bisa Sudara Sekali Tapi Yang Penting Kita Bisa Melihat Museum Of The Bible Di Washington DC Itu Ibu Kota Amerika Serikat Side And Sound Di Lancaster Kira-kira Mungkin Dua Jam Dari Tiga Jam Dari New York Dua Jam Dari Washington DC Terbang Ke Cincinnati Masuk Ke Kentucky Melihat Ark Encounter Melihat Creation Museum Dan Juga Tempat Wisata-wisata Yang Lain Jadi Kita Bisa Ke Amerika Serikat Untuk Sama-sama Jadi Yang Penting Sekarang Punya Paspor Sama Punya Visa Saudara-saudara Kalau Enggak Punya Paspor Juga Percuma Enggak Mungkin Bisa Berangkat Daripada Ke Amerika Bingung-bingung Kemana Kita Mau Siapkan Dan Mereka Sangat Senang Sekali Supaya Kita Bisa Terkoneksi Satu Dengan Yang Lain Dan Pertanyaan Yang Mereka Selalu Tanya Anda Sudah Punya Tempatnya Anda Sudah Dapat Ijinnya Kapan Mulainya Dan Saya Tunjukkan Video Ini Sebagai Jawaban Klik Ini Yang Terakhir Construction Of The Journey Project Has Finally Begun This Complex Will House A Church A Concert Hall And Also The First Of Its Kind Interactive Bible Museum We Hope That This Will Be A Place Where The Bible Will Come To Life And Be A Gateway For The Next Generation To Experience The Bible Not Just By Reading But By Seeing And Experiencing The Bible Coming To Life Indonesia With Its Population Of Over 270 Million People Is The Most Populous Muslim Country In The World Strategically Located In Bandung In West Java The Home Of The Sundanese People The Largest Unreached People Group The Journey Will Be A New Avenue For The Gospel To Reach The Lost Help Support In Prayer And Come And Participate Building The Journey Together With God 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 I Parcaya Apa Yang Kita Mulai Dengan Meraba Raba Sedikit Demi Sedikit Tuhan Buka Jalan Dan Semuanya Tanya Anda Sudah Punya Tempatnya Dapat Izinnya Kapan Dimulainya Kita Setelkan Hal Ini Dan Kita Bilang Tempatnya Sudah Ada Izinnya Sudah Dapat Dan Kami Sudah Mulai Pembangunannya Dan Itu Yang Menyebabkan Mereka Sangat Antusias Mereka tanya Kamu perlu keahlian atau perlu dananya Saya bilang Saya perlu anda menjadi penasihat kami Apa anda bersedia Dia bilang saya siap Saya percaya Tuhan akan buka jalan Tuhan akan nyatakan mujizat Dan mereka akhirnya ngomong Sudara Mereka akhirnya ngomong Banyak sekali orang datang E-mail Nanya soal ini Mereka mau bangun dimana, dimana, dimana Tapi belum ada yang jadi Kami lihat anda yang paling siap Dan anda orang Asia pertama Yang menghubungi kami Tentang membuat museum Alkitab Yang ada di Indonesia Kami akan support Saya tidak mau mengandalkan manusia Tapi saya berharap kepada Tuhan Tapi roh kudus yang menuntun Setapak demi setapak Kita kan tidak tahu Ownernya itu siapa Mau ketemu owner juga Tidak muda loh Sudara sekalian Ini bangunannya semuanya Pianya luar biasa Tapi para owner Membuka hati Secara humble Dan memberikan kesempatan Untuk kita bisa belajar Banyak dari mereka Saya percaya roh kudus Sedang melawat Indonesia Dan melalui ini Generasi muda Akan makin mengenal Injil Yesus Dan mereka percaya Kepadanya Tuhan Yesus memperkata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton